Untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus narkoba jaringan gembong Freddy Pratama, kami sudah terhubung dengan Kombespel Jayadi, Wakil Dirti Pidit Narkoba Mabesplori. Selamat sore Pak Jayadi. Pak Jayadi, ya kami sudah. Selamat sore Pak Jayadi. Pak Jayadi, Anda bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, selamat sore Pak Jayadi dengan Stephanie dari BTV. Anda sudah bisa mendengar suara saya? Pak Jayadi. Halo? Halo, selamat sore Pak Jayadi. Baik, Pak Mirsa kami masih mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Kombespel Jayadi, Wakil Dirti Pidit Narkoba Mabesplori. Oke Mbak, bisa terus sambung Mbak? Sebelumnya, Mbak Mirsa Polri bersama Polisi Malaysia, Thailand, Badan Narkotika Amerika Serikat, serta sejumlah intansi terkait membongkar jaringan narkotika atau narkoba kelas kakak. Mbak Raskrim Polri membongkar kasus transnasional organized crime, narkotika, dan tindak pidana pencucian uang jaringan buronan kelas kakak. Kami coba sapa kembali. Selamat sore Pak Jayadi. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Jayadi, sejauh ini berdasarkan pemeriksaan dari tersangka yang sudah diamankan. Bagaimana cara Fredi mengendalikan bisnis narkobanya dari luar negeri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi, berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, bahwa jaringan Fredi pertama ini berada di tiga negara. Yang pertama di Thailand, kemudian yang kedua di Malaysia, dan yang terakhir adalah di Indonesia. Fredi pertama di dalam mengendalikan bisnis narkobanya ini selalu berada di luar negeri, yaitu di Thailand. Kemudian dalam keadaan tertentu, dia berpindah ke Malaysia. Dan tidak jarang juga berpindah ke Singapura. Sehingga mobilitasnya cukup tinggi, Fredi pertama ini. Nah, kemudian dari jaringan yang berhasil kita ungkap, bahwa Fredi pertama itu sebagai mastermind, itu mengendalikan jaringan yang ada di Malaysia, dan jaringan yang ada di Thailand, untuk mendistribusikan narkotika jenis sabu masuk ke wilayah Indonesia. Di mana pengendali operasi dan pengendali keuangan itu tidak berada di Indonesia, tetapi berada di Malaysia dan berada di Thailand. Yaitu pengendali operasi di Malaysia, kemudian pengendali keuangan itu berada di Thailand. Sementara operator-operator lapangan itu seluruhnya berada di wilayah Indonesia. Nah, beberapa minggu yang lalu, Mbak, kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Malaysia, termasuk juga dengan di Thailand, untuk selalu berkomunikasi sekaligus menjalin koordinasi terkait dengan jaringan yang ada di Malaysia dan jaringan yang ada di Thailand. Seperti itu, Mbak. Baik, jaringan Fredi beroperasi di tiga negara yang Anda sebutkan tadi Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Lalu dugaan sementara, posisi Fredi mengendalikan bisnis haram ini di mana, Pak Jayadi? Benarkah terdeteksi di Thailand? Pada saat kami ke Thailand, minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, untuk melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang ada di Thailand, kami mendapatkan informasi dari kepolisian Thailand bahwa Fredi Pratama masih berada di Thailand. Tetapi pada saat rilis yang dipimpin oleh Pak K. Baris Krim kemarin, kemudian kepolisian Thailand juga memberikan statement pada rilis kemarin, menginformasikan bahwa Fredi Pratama sudah tidak berada di Thailand. Nah ini akan kami komunikasikan terus dengan teman-teman kepolisian yang ada di Thailand, apakah benar posisi Fredi Pratama ini sudah tidak berada di Thailand. Tetapi kami yakin bahwa dengan terbitnya red notice terhadap Fredi Pratama, teman-teman di Thailand itu sudah punya standar operasional prosedur yang baku. Ketika dia mau keluar, pasti melalui jalur-jalur yang sudah terkoneksi dengan sistem yang ada di negara Thailand. Nah begitu keluar, mereka akan melakukan penangkapan terhadap Fredi Pratama. Seperti itu, Mbak. Baik, ini kan terkait dengan red notice sendiri, Pak Jayadi. Sudah burun sejak 2014, banyak yang mempertanyakan mengapa kemudian red notice-nya baru terbit Juni 2023, Pak Jayadi. Ya, pada awalnya teman-teman penyidik, baik yang ada di Lampung, kemudian yang ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan beberapa polda, itu bekerjanya masih parsial, sehingga tidak ketemu siapa sebenarnya ujungnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di Kalimantan Selatan, kemudian di Lampung, kemudian di Sulawesi Selatan, itu Fredi Pratama menggunakan nama-nama yang berbeda. Tetapi setelah kemarin kami koordinasikan antar polda, kemudian mendapatkan titik terang, baru kita terbitkan red notice. Nah, kemarin perkiraan hasil berada di sekitar wilayah Indonesia, dan ternyata sudah berada di luar negeri. Itu yang kami analisis, kenapa baru terbit di bulan Juni kemarin. Pak Jayadi, penangkapan Fredi ini kan terbilang sulit ya, sudah 9 tahun, bisa dikatakan sangat licin. Apa sebenarnya penyebabnya Pak? Apakah ada dugaan, ada pebisiknya, karena dari tersangka yang diamankan pun kan memang ada petugas kepolisian yang juga turut diamankan? Ya, betul mbak. Jadi ketika kita melakukan penangkapan di jejaring yang berada di bawah, di beberapa wilayah, di provinsi-provinsi, itu secara otomatis Fredi Pratama juga akan mengetahui siapa yang ditangkap di Kalimantan, siapa yang ditangkap di Makassar, dan seterusnya. Itu sudah sampai ke telinganya Fredi Pratama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan kami adalah memang ini kejahatan lintas negara. Sehingga pengendalian ketika berada di luar negeri, ini agak sedikit mengalami kesulitan. Sehingga kami memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkomunikasi dengan kepolisian yang ada di Malaysia maupun kepolisian yang ada di Thailand, untuk bisa memastikan keberadaan si Fredi Pratama. Itu mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, tentunya kami sama-sama berharap kasus ini bisa diusut tuntas. Terima kasih Kompes Pol Jayadi, Wakil Dirtipedit Narkoba, Mabes Polri, sudah bergabung di Berita 1 Sore.